Hai guys jumpa lagi dengan saya di elitani semoga anda semua dalam keadaan sehat kita langsung aja kepada persoalannya ini mengenai porang polybag porang polybag ini kita menanamnya memang ada bagusnya pertama kita dekat dan kita gampang untuk memeliharanya memupuknya kita bisa rawatlah dia semaksimal mungkin tapi karena sekarang musim panas porang polybag ini sangat rentan sangat gampang tumbang panas dua hari aja kalau enggak disiram pohonnya udah tumbang ke tanah karena tanah yang di dalam polybag itu kan cepat kering jadi kita harus benar-benar telaten gitu harus rajin menyiram walaupun pemberian pupuk kalau enggak rajin menyiram tetap aja dia layu begitulah kira-kira porang polybag kalau untuk hasil panennya saya sih belum pernah coba ini pertama kali coba ya dalam porang dalam polybag nah ini sudah lumayan lama sih porang saya dalam polybag ini tapi saya bingung kapan sih dia bisa dipanen karena setiap yang awal tunas pertama tumbuh dan tunas pertama itu sudah mulai menguning dan layu nanti akan tumbuh tunas kedua dan tunas ketiga yang baru nongol dan daunnya baru mulai hijau kalau yang tunas awal gitu pasti udah pada mulai menguning daunnya dan malah sebagian pohonnya udah ada yang udah kuning juga kayak udah mulai mau bisa dipanen tapi tumbuhan tunas yang kedua dan ketiga itu masih kelihatan sangat hijau dan sangat masih muda gitu nah ini tunas pertama ya katanya udah lumayan besar nah nah ini kan tunasnya baru masih muda banyak sih nanti ada tumbuh tunasnya lebih dari dua malah tiga kebanyakan sih tiga kalau yang awal-awal itu katanya udah pada besar nih kalau ini sih daunnya belum kuning kalau sebagian sih daunnya udah kuning pohonnya udah kuning mungkin nggak lama lagi udah bisa jatuh ke tanah dan udah bisa diambil katanya tapi yang baru bertunas itu daunnya masih hijau jadi kalau kita mau panen umbinya gimana dong ini juga kan nah ini lihat ya nah ini udah tunas pertama ini nah tunas keduanya masih kecil banget kalau di dalam polybag ini apalagi saya menanamnya bukan di polybag yang besar saya kira mungkin umbinya nggak begitu besar lah tapi nggak apa-apa sih nggak masalah bagi saya saya lebih suka umbi yang kecil nanti bisa saya bikin bibit lagi kalau umbi yang besar untuk diproduksi gitu harganya juga kan rendah satu kilonya kan taruh satu kilo sepuluh ribu kalau bibit yang kalau umbi yang kecil ini kan nanti bisa 60 ribuan gitu satu kilo tapi sekarang saya belum mau menjual dulu saya masih mau untuk sendiri untuk perbanyakan bibit gitu teman-teman saya sih yang nanti saya juga mau berkunjung itu ke tempat teman-teman punya mereka sudah ada yang berbunga kenapa punya saya belum ada tumbuh bunga ya saya ingin sih punya saya semua berbunga sehingga saya bisa mengambil bibit dari bunga maka akan banyak dapatnya ya kan satu pokok bunga aja saya bisa dapat berapa puluh atau berapa ratus bibit gitu atau ribuan bibit gitu ya kan oke teman-teman saya pengen tahu juga nih bagi anda yang mengalami seperti saya yang mamanya kan kalau seandainya tunas pertama udah ini udah bisa diambil katanya tapi yang tunas yang dua yang ketiga itu masih muda berarti umbinya nggak boleh dipanen dong karena umbinya dipanen kan tunggu pohonnya mati semua kalau dipanen kalau pohonnya masih ada hidup berarti dong itu namanya bukan diambil pada musim panen nah jadi kalau teman-teman ada yang sudah berpengalaman juga tentang memanen orang yang tumbuh lebih dari dua atau tiga yang nggak dipisahkan gitu ya boleh sharing sama kita-kita karena saya kan nggak memisahkan ada sebagian orang itu tumbuh yang tunas yang kedua itu dipisahkan dari tunas pertama kalau saya nggak gitu oke guys saya kira sampai disini dulu salam selamat menikmati 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 Terima kasih.